Intro Bagian Pemperdayaan Masyarakat atau BPM Kota Pakasar pengusulkan anggaran pemilu raya 2022 sebesar 3 miliar. Hal ini karena pelaksanaan pemilu raya dengan sistem e-voting dinilai cukup hemat jika dibandingkan pemilu raya dengan sistem manual yang sekiranya menelan anggaran lebih besar khususnya untuk pencetakan surat suara. Kepala Bagian Pemperdayaan Masyarakat BPM Kota Pakasar, Harun Radi mengatakan untuk usulan di DPRD pelaksanaan pemilu raya sebesar 2,9 hingga 3 miliar rupiah. Hal ini lebih hemat jika dibandingkan pelaksanaan pemilihan secara manual. Dari isi anggaran saja setelah kami hitung hampir 5 M kalau manual. Setelah kami hitung e-voting, agak jauh perbedaannya. Di e-voting itu 2,9 hingga 3 miliar. Dibadah untuk membuat aplikasi e-voting hanya disiapkan sebesar 100 juta rupiah, sementara jika menggunakan surat suara, percetakan dengan jumlah pemilih kepala keluarga mencapai 880 juta rupiah. Harun Radi menambahkan, selain untuk pembelian aplikasi e-voting, anggaran 2,9 miliar tersebut sudah meliputi biaya sosialisasi, BIMTEK Panitia Pelaksana, BIMTEK Petugas TPS, hingga Hodor Panitia dan Petugas TPS. Ira, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.